Ini bagaimana hitung-hitungannya? Coba ntar dulu Ya ketemu lagi sama gue Phil John Di episode baca surat cinta untuk TTIP 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 Dimana setiap minggunya bakal Ada beberapa surat yang dibaca oleh pemain-pemain Dan cast dari film surat cinta Untuk Starla di Movie Ada juga Satu surat terpilih yang akan memenangkan Pas yang ada yang spesial dari kita itu merch Atau mungkin tiket nonton di Biasa kesayangan kalian semua Oke langsung aja surat pertama Nambah nih Suratnya segini Kurang Dia nambah segini Gak sekalian pake HVS Oke langsung aja Surat cinta untuk R.Hudi Ini sebenernya R.Hudi apa Rudy? Gue gak tau nih Surat cinta untuk Rudy Buat kamu orang yang selalu aku semogakan Di setiap doa-doa aku Suatu saat ketika kamu membaca surat ini Aku harap kamu membaca dengan sabar ya Karena aku tau kamu paling males Kalo disuruh baca Sayang kamu tau Ketika kamu berani di sampingku Aku hanya ingin meminta satu hal pada Tuhan Yaitu aku ingin tetap bersamamu Menjadikan orang pertama yang tau Tentang hal-hal kecil Yang terjadi pada dirimu sepanjang hari Sayang Dari telefon di malam hari Bagaikan suatu hal yang aku nantikan Suaramu yang manja Menjadi lagu pengantar tidur yang paling indah Ketika semua orang sibuk Menjatuhkan mimpiku Kau datang meyakinkanku bahwa Ketika kita berusaha dengan keras Dan dirinya dengan doa Maka hal-hal yang dianggap tak mungkin Menjadi mungkin Terima kasih Untuk cinta Kasih sayang Kesetiaan Dan kesabaran Yang telah kamu berikan kepada aku Bahwa Sifatku yang menjengkelkan Kadang membuatmu bosan Pada hubungan ini Aku minta maaf untuk semua ini Mungkin permintaan maaf Dan perasaan cintaku saat ini Kurang romantis Namun inilah engkapan hatiku Yang sampai saat ini Belum sempat kutarakan Tetaplah bersamaku Apapun rintangan ke depan Menyusuri hal-hal itu Hal-hal yang terjadi Selama satu tahun terakhir Untuk hal-hal Selama satu tahun terakhir ini Untuk hal-hal manis Yang pernah kamu berikan Aku juga berterima kasih Untuk itu Sayang Semoga Terima Semoga Allah Selalu menjaga rasa cinta Rasa peduli Di antara kita berdua Mungkin masalah kita Tidak cukup berhenti disini Jadi siapkan hati Untuk Menghadapi masalah-masalah yang lain Kau tahu Mengapa aku menulis Rasa cinta di kertas lain Karena ada banyak Bahkan jutaan rasa Yang ingin kukankan Jika Di perinci lebih detail Mengenai Ada banyak Cinta yang Akan kutulis Untukmu Tetaplah bersamaku Menghadapi setiap masalah Yang terjadi Di antara kita Mungkin tidak mudah Namun aku percaya Bahwa hanya Dengan jika Bersama Masalah Seberat apapun Akan kita lalui Cinta yang tak direstui Mungkin satu Di antara jutaan masalah Dari hubungan kita Entah Sampai kapan mereka Memberi restu pada hubungan kita Namun Aku tahu Hubungan Masa cinta kita Tidak serapu Yang mereka pikirkan Pembuktian adalah Cara terbaik Yang mendapat restu mereka Untuk mendapat restu mereka Membuktikan bahwa Kamu adalah formula Yang dikirim Tuhan Ketika rasa malas Untuk belajar Datang menghampiriku Semoga Di surat ini Semua rasa Yang selama ini Kusembunyikan dengan rapi Di relung adi Menjadikan aku sadar bahwa Terkadang Sebuah perasaan Memang harus diungkapkan Agar orang yang kita sayang Tahu Seberapa dalam kita mencintainya Buat runiku Anak dargesa Sawentar Kanigoro Apapun Blitar Aku mencintain Lengkap nih Aku mencintaimu Segala kurang dan lebih I love you Dari orang yang Sering gawelin kamu Ciao Ciao Ini Setelah cerita dari Farija Mas Turo Di Blitar Ini panjang banget ya Jadi emang Kalau menurut gue Ini kurang panjang Sebenarnya Ini masih kurang panjang Gue tau banget Dengan Dengan segini aja Gue tau banget Banyak banget Yang mau diungkapin Sama si Marija ini Buat si Rudy Jadi Segini menurut gue Udah di ringkas-ringkas banget Keren Serat cinta yang kedua Dari Julhayat namanya Julhayat di Jakarta Utara Teruntuk kamu Ah gue seneng nih Teruntuk kamu Desa putri adikku Tercinta Dari tanggal 28 November 2017 Kakak memiliki rencana Ingin mengajak kamu Emak Ajanu Ariski Dan semuanya Untuk menonton Starlight di movie Di bioskop Maka dari itu Kakak mengumpulkan uang Minimal ribu per hari Untuk menonton Pada tanggal 10 Desember 2017 Kakak baru ingat Kamu ulang tahun Kakak memiliki niat Memberikan kue ulang tahun Dan puisi untukmu Namun Kakak tidak punya uang Selain uang Untuk menonton film SoCentral Starlight Movie Yang telah mencoba 200 ribu Setelah Kakak pikir-pikir Kakak rasa Gak apa-apa Lah Kakak Motong uang 200 ribu itu Yang penting kamu Bagai dari ulang tahunmu Meskipun Kakak hanya Memberikan puisi dan kue Ulang tahun Yang seharga 80 ribu untukmu Semoga kamu senang Dengan puisi dan kue Ulang tahun Yang Kakak berikan Kepadamu sehari Setelah ulang tahun Kamu Kakak adalah Sekolah tidak kejan Karena ingin Mempercepat Mempercepat uang tabungan Untuk menonton Film Surat Cinta Untuk Starlight The Movie Di bioskop bersama kamu Mak Mak Jalu Dan Ariski Dan semoga Dengan Surat Cinta Yang akhirnya Tanggal 28 Desember Endingnya gini Semoga kamu senang Dengan Surat Cinta Yang Kakak Buat Akhirnya Oh akhirnya Oke Berikutnya adalah Surat Cinta Tukdea Dari Gilang Kencana Surat Cinta Untuk Pahlawanku Untuk Pahlawanku Dalam kehidupanku Ayah Yang aku memanggilmu Bapak Kalau boleh diputar Kembali waktu Aku akan menyayangimu Seribu kali Dan hari ini Akan lebih menghargai Setiap kertas keringatmu Seribu kali Dan hari ini Dan Dari hari ini Dan akan mencintaimu Seratus ribu kali Lebih dari hari ini Ini bagaimana Hitung-hitungannya Coba Aku memanggilmu Papa Kalau boleh diputar Kembali waktu Aku akan menyayangimu Seribu kali Dari hari ini Akan lebih menghargai Setiap kertas keringatmu Seribu kali Dari hari ini Dan akan lebih Mencintaimu Seratus ribu kali Lebih dari hari ini Semakin dewasa Semakin aku memahami Dan belajar Apa yang artinya Oke Jadi dia Enggak perlu Seratus ribu kali Satu kali aja Tapi dengan benar Itu udah oke banget Dikala ada sebuah masalah Di lingkunganku Kau menasihatiku Kalau aku Tahu sifat yang cuek Dan terkesan acuh Namun kau selalu Memperhatikan aku Dari jauh Doa aku selalu Padamu Pak Sehat-sehat selalu Sungguh aku takut Jika Tuhan Akan mengambilmu Menuju tempatnya Akan ada separuh Dariku yang hilang Aku dan kempas Saudaraku Akan selalu Menjadi kebanggaanmu Karena kau akan Tersenyum melihat kami Semua menjadi orang Sukses baik dunia Maupun akhirat Dari anakmu Yang terlalu gengsi Untuk mengucapkan bahwa Sesungguhnya Aku sangat mencintai Dan menganggumimu Terima kasih Salam Sayang Gilang Kecana Kalau yang ini Sebenarnya Hubungan-hubungan Anak sama Bapak Itu memang agak kompleks Si Bapak itu Nggak mau terlalu manjang Nggak mau terlalu menye-menye Karena mungkin Biar anaknya respect Di satu sisi Dia harus merhatiin juga Dengan menahan Perasaan hatinya dia Yang mungkin Kadang khawatir Kadang apa Jadi Ya Untunglah ada Sebagian anak Yang memang sadar Kalau orang tuanya Sayang banget sama dia Tapi rata-rata Dimana-mana Namanya anak itu Nggak akan pernah ngerti Seberapa sayangnya orang tua Mereka ke mereka Jadi Ya gue bisa ngomongin Karena gue sudah jadi Seorang orang tua Seorang Bapak Jadi ya Oke Dari ketiga surat itu Ini bagus Tentang ayah Karena gue jadi orang ayah Yang ini agak panjang Tapi gue rasa Si Siapa namanya Si Pak Rica ini puas Udah ngapain isi hatinya Walaupun Menurut gue Dia kayaknya kurang puas nih Sebenernya Puas tapi gak puas Kurang panjang sih Mungkin kalau dipanjangin lagi Boleh Ini kan masih ada lembaran kosong nih Isi aja gak apa-apa Gue bacain kok Tapi yang paling berhak dapet hadiah Itu yang ini nih Surat cinta untuk Dea Dari Gilmayat Ya Sekian untuk episode kali ini Jangan lupa Kalian bisa kirim Surat cinta Kalian ke PO Box 2099JKP 10020 Nanti bakal dibacain Dan ada hadiah Yang menunggu kalian semua Ya jangan lupa untuk Nonton filmnya Mudah-mudah Mungkin masih ada di bioskop Pasti tayang Terima kasih Jangan lupa untuk Di subscribe Di like Dan di share Di komen juga Sampai ketemu di Surat cinta Yang berikutnya Sampai ketemu lagi Tentang terang dan gelapnya Hidupku